Annyong haseo, Kilovers! Jumpa lagi dengan Kassandra dan kita disini untuk bahas berita seputar perkoreaan di Koreatainment. Oke, langsung aja ke berita pertama. Ada Taishyeon, 2PM saat ini tengah menjalin hubungan dengan non-seleb nih. Baru-baru ini netizen mengunjungi kembali postingan lawasnya karena diduga menunjukkan wajah sang kekasih. Dalam industri Korea, afeksi publik merupakan salah satu hal yang sensitif bagi para artis, terutama para idol. Namun, Taishyeon tak sungkan mengaku berkencan dengan pacarnya yang merupakan non-seleb. Potret Taishyeon berkencan dengan kasihnya menjadi topik hangat nih di media sosial, membuat orang penasaran dengan identitas sang kekasih. Karena pacarnya adalah pekerja kantoran dan tidak bekerja di industri hiburan, penggemar tidak memiliki banyak petunjuk. Namun, ternyata pada 22 Agustus 2020, Taishyeon secara tidak sengaja mengungkapkan wajah pacarnya di media sosial. Taishyeon juga mengungkapkan bahwa ada tamu pending nih yang hadir, membuat penggemar curiga bahwa Taishyeon membawa pacarnya ke rumah keluarganya setelah 4 tahun berpacaran. Kecurigaan penggemar semakin terkonfirmasi ketika banyak orang menemukan bayangan seseorang secara tidak sengaja muncul di dalam panci soup. Netizen mengira itu perempuan dan pacar Taishyeon. Meski gambarnya kurang jelas, netizen yakin bahwa Taishyeon membawa pacarnya pulang untuk dikenalkan pada keluarganya. Ya, kita doakan saja yang terbaik deh ya. Selanjutnya, ada berita dari Rose Blackpink, menjadi salah satu idol K-pop wanita pertama yang menghadiri Met Gala tahun ini. Rose diundang sebagai brand ambasador global Saint Laurent. Inti dari acara tahun ini adalah perayaan fashion Amerika dan semua selebriti memiliki interprestasinya masing-masing. Rose mengenakan gaun hitam putih minimalis dengan kalung bunga berlian hitam dan perak yang terlihat elegan dan mewah selama acara tersebut. Rupanya di luar mini dress yang dikenakannya saat melenggang di red carpet, pelantun on the ground itu juga hadir dengan busana lain. Setelah tampil cukup formal, Rose tampil dengan outfit yang lebih santai, namun juga always style. Rose memasangkan atasan rompi hitam polos dengan kombinasi blazer dan celana pendek yang serasi dengan kalung yang sama. Dia juga memadukannya dengan sepasang-sepatu hak tinggi runcing berwarna hitam yang seolah memancarkan kombinasi cewek rock, pebisnis tangguh, dan banyak lagi. Memang selalu keren banget ya kalau Rose ini. Oke, lalu ada berita dari Lee Song Kyung yang buka-bukaan tentang asal-usulnya dari keluarga kurang mampu. Aktris cantik kelahiran 1990 itu berbagi perjuangan keuangan keluarganya di masa lalu. Baru-baru ini Lee Song Kyung menjadi bintang tamu dari seri Money Club JTBC pada 15 September. Dalam episode tersebut, Lee Song Kyung menanggapi rumor bahwa ia dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya alias kaya sejak lahir. Namun Lee Song Kyung membantah rumor tersebut. Ia kemudian menceritakan bagaimana keluarganya mengalami kesukaan finansial setelah pabrik ayahnya bangkrut dan tidak malu tentang itu. Lee Song Kyung menjelaskan, ketika aku berusia 4 tahun ayahku memiliki sebuah pabrik, tapi ada kebakaran dan itu bangkrut. Jadi kami tinggal di apartemen 7 hingga 8 peong atau sekitar 25 meter persegi sampai aku SMA. Bahkan, ia sempat malu nih karena temannya mengatakan bagaimana bisa dia tinggal di rumah seperti itu. Tapi ternyata Lee Song Kyung sekarang telah berhasil membalikkan keadaan sampai seperti sekarang ini. Semoga sukses terus ya! Kemudian kita beralih ke Shin Min A dan Kim Woo Bin. Baru-baru ini membuat postingan di akun Instagram masing-masing. Postingan mereka langsung menuai sorotan netizen. Kira-kira kenapa ya? Pada 13 September sekitar pukul 11.30 waktu setempat, Shin Min A melalui Instagramnya berbagi klip dirinya menjadi fangirl dari boy group G.O.S. di hometown Cha-Cha-Cha. Dalam klip yang dibagikan, Shin Min A terlihat menikmati musik grup dari mobilnya sambil bernyanyi bersama dengan penggemar lainnya. Ternyata bukan hanya Shin Min A yang membuat postingan ke Instagram. Sang kekasih Kim Woo Bin juga membagikan postingan baru di waktu yang sama. Bintang drama Uncontrollably Fawn itu membagikan pemotretannya dengan merek platform Jo Malone. Sementara beberapa penggemar memperhatikan hal ini, banyak dari mereka masih tidak sadar. Tidak jelas apakah keduanya benar-benar berencana untuk memperbarui media sosial mereka pada saat yang sama. Tapi kemungkinan kecil itu semua hanya kebetulan. Banyak penggemar yang menganggapnya love-stagram. Kembali pada awal 2021, sumber anonim mengungkapkan Kim Woo Bin dan Shin Min A merencanakan pernikahan pada 2021. Hal ini disampaikan sang sumber anonim lewat acara varietas dan gosip Rumor Hazit di Channel A. Dalam sebuah segmen, reporter tampak menunjukkan footage perjalanan kisah Kim Woo Bin dan Shin Min A yang sudah bersama selama 6 tahun. Saat itulah, reporter Choi Jung Ah mengaku bahwa dirinya mendengar rumor persiapan pernikahan pasangan aktor dan aktris tersebut. Namun rumor pernikahan belum pernah dikonfirmasi. Hmm, bagaimana nih menurut kalian? Nah, itu dia tadi Kill Lovers, berita-berita paling hits minggu ini seputar perkoreaan. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye-bye!